Hai maulaya salli wa sallim ta'imati abada ala habibika khairil alqikun lihimi Assalamualaikum Ustadz Ya Waalaikumussalam Kan gini Ustadz ya Waktu dengar ceramah Ustadz kan ya Saya ada ngobrol-ngobrol sama sahabat ya Dia lama-lama ngobrolnya nanya Tuhan kan ya Tuhan ada dimana Terus kan saya jawab seperti waktu kajian Ustadz di RC ya Terus kan ya ada yang jawab Katanya salah kalau kita aswaja tuh katanya Tuhan ada dimana-mana gitu dah intinya gitu dah Itu gimana ya Ustadz penjelasannya Memang ada sebagian mazhab di dalam Islam yaitu Jahmiyah Jahmiyah ini berpendapat Tuhan ada dimana-mana Kalau Ahlus Sunnah beri'atiqob Allah tidak memerlukan tempat Kalau Mujassimah beri'atiqob Allah tinggal di Arash Kalau Jahmiyah beri'atiqob Tuhan berada dimana-mana Nah itu gak boleh Kalau yang dimaksud ezzatnya Mengapa? Karena kalau dikatakan dimana-mana bahaya Pertama menimbulkan kesan bahwa Allah itu tidak wahda niat Karena ezzatnya terbagi-bagi Sebagian ada di Pekanbaru Sebagian ada di Medan Sebagian ada di Surabaya Ada di Malaysia Katanya wahda niat Kok terbagi-bagi dimana-mana Itu yang pertama Yang kedua Kalau dikatakan ada dimana-mana Ini berarti melecehkan Allah Mengapa? Berarti Allah itu ada di tempat-tempat yang baik Seperti masjid Ada di tempat-tempat yang gak baik Seperti toilet Makanya gak boleh Kalau yang dimaksud ezzatnya Tapi kalau yang dimaksud itu ilmunya dimana-mana gak apa-apa Cuma karena ini khawatir menimbulkan kesan yang salah Maka gak boleh mengucapkan Tuhan ada dimana-mana Jadi kita katakan Qiyamuhu Benafsihi Sub indo by broth3rmax